Sementara itu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Batubara Sumatera Utara dijaga ketat oleh polisi. Tampak sejumlah personil polisi berjaga di pintu masuk aula kantor camat air putih, tempat berlangsungnya rapat pleno. Hanya pihak-pihak yang berkepentingan yang boleh masuk ke aula. Anggota KPU Kabupaten Batubara, Sulianto, mengatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada digelar serentak di 12 kecamatan sekabupaten Batubara dengan jumlah TPS sebanyak 794. Proses ini ditargetkan akan berampung selama 2 hari. Setelah rekapitulasi di tingkat PPK selesai, selanjutnya KPU Batubara akan menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu di tingkat Kabupaten, selambatnya 6 Desember 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.